Kalau saya tanami padi jabat berapa? Dengan waktu 5 bulan. Ini 70 hari kita sudah bisa menikmati. Kenapa proyek gila? Iya mahal. Risiko juga kalau kita tidak hati-hati juga agak besar. Tapi kalau dengan lebih teriti, risiko itu bisa kita tekan serendah mungkin. Saya Pak Imam Adi, secara salamatnya Galoan, Gondang, Mungkit, Magelang. Di Google mungkin bisa dicari Sanjio Farm itu punya saya. Saya di sini sebagai pemilik Sanjio Farm yang bergerak di bidang pertanian melon. Saya pernah jadi Pak Lurah, dulu pertama sebelum jadi Lurah jadi Pak Lumpur Tani. Senang belajar pertanian, enggak tahu ceritanya kok jadi kesasar jadi Pak Lurah. Karena makin miskin, makin enggak karu-karuan. Habis itu enggak ada kerjaan. Jadi petani biasa. Tapi kebetulan lebih saya memang ditani. Sambil seneng-seneng aja ya. Kalau petani udah lama banget, dari kecil lebih petani ya. Tapi yang melon ini baru satu tahun lebih sedikit. Tertarik karena prospek untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak sangat terbuka. Untuk kali ini saya menanam jenis intanol. Karena pasar masih sangat bagus untuk paritas intanol. Dibilang Pak usaha yang sebenarnya ya mencari keuntungan. Tapi saya kan kerjasama dengan anak saya. Sementara anak saya itu merantau sudah 30 tahun. Kadang dia pulang, dia melihat petani di desa kami ini, desa Gundang ini. Kok masih seperti itu terus? Belum ada perubahan. Jadi anak saya berpikir apa memang harus diberi suatu contoh. Artinya kita membuat suatu usaha dengan harapan mereka akan mencontoh. Kalau melihat keberhasilan kita. Jadi semacam proyek yang rodo aneh-aneh sebenarnya. Tapi inginnya memang membantu petani untuk... Supaya wawasan itu terbuka bahwa bukan cuma padi dengan cara-cara yang biasa. Kenapa proyek gila? Dia yang mahal. Risiko juga kalau kita tidak hati-hati juga agak besar. Tapi kalau dengan lebih teliti, risiko itu bisa kita tekan serendah mungkin. Karena ini kan barang baru di sini. Barang baru dan orang akan begitu kita ditanya habis berapa. Dia pasti akan terkejut. Tapi keinginan kita ini bisa menularkan. Bisa membuka suatu pola pikir menambah apa. Inspirasi bagi teman-teman petani di desa Gundang. Di satu sisi yang biasa dihadapi adalah permasalahan modal ya. Tapi dari sisi risiko, faktor untuk kemungkinan panen. Kalau dengan cara di greenhouse ini bisa dibilang lebih tinggi. Dia yang dikeluarkan pun sebenarnya kalau dibilang juga enggak murah. Artinya untuk ubat-ubatan sangat banyak. Sementara kalau di greenhouse ini, untuk insektisida ini baru saya sempat sekali untuk insektisida. Hanya fungi aja. Jadi kenapa di greenhouse? Supaya kemungkinan untuk berhasil lebih tinggi. Musim hujan itu musim yang rawan untuk jamur. Yang juga kendala di trail. Gampang sekali menyerang. Air yang kami gunakan ini kan air dari sungai. Air dari sungai kita masukkan ke bak kontrol. Kita masukkan ke tandon di atas. Tadinya saya berpikir itu bisa digunakan. Karena petani kan juga menggunakan air sungai ya. Ternyata ini sebenarnya riskan untuk jamur ya. Jadi air yang saya gunakan harusnya air dari sumur. Air yang sumur yang jelas itu tidak terkontaminasi dengan jamur. Itungan saya mungkin keliru juga ya. Bagi petani yang lain mungkin berpikir beda ya. Berarti kan dua sungur itu satu untuk mengalir di separoh. Yang satunya separoh ke sana. Kalau satu terserang kemungkinan akan cepat sekali menular. Karena itu dalam satu circulasi air. Kalau empat sungur berarti kalau satu kena mungkin yang blok lain keman. Itu nanti kan cuma dialirkan aja kayak aquarium. Dialirkan ke saluran. Nanti kembali lagi sumur. Alirkan lagi. Berputar seperti itu. Kalau dalam satu sungur berarti kan kalau satu kena penyaget. Kan otomatis dia akan teralirkan ke tanaman-tanaman yang akan lewat juga. Jadi kemungkinan tertular itu kan lebih besar gitu. Hidroponik itu istilahnya kita tidak menggunakan media tanah. Kita menggunakan media cairan, nutrisi ya. Ada yang kemarin kita menggunakan semi-hidroponik itu dengan pokopit. Kita menggunakan full pokopit yang kita alir pakai nutrisi abimik. Tapi masing-masing punya kelebihan. Kalau saya merasa dengan sistem pipa ini saya lebih simple ya. Nggak terlalu ribet dan lebih gampang mengontrol masing-masing tanaman. Kelebihannya kalau hidroponik itu pas kapanen kan cepat ya. Dia kita panen buahnya, batangnya kita tebang, akarnya kita keluarkan, kita bersihkan pipanya. Mungkin tidak sampai lima hari sudah bisa tanaman. Ya kalau pakai semi-hidroponik, pakai pokopit kan harus kita ini keluarkan dulu. Keluarkan kita masukkan yang baru pokopitnya, pokopitnya kan. Itu udah butuh waktu nggak sebentar. Bihanya juga lumayan itu. Mungkin kalau satu tahun mungkin paling banyak empat kali ya kalau dengan semi-hidroponik. Tapi kalau ini bisa menggunakan lima kali. Satu tahun bisa lima kali tanaman. Hitung-hitungan diharga sih. Kemarin kita sempat kita adakan pembicaraan dengan dagang itu. Segini dengan luas 700 meter, dengan tanaman sekitar 2.270. Dengan risiko kerusakan tidak lebih dari 10 persen. Ya paling tidak 50 juta. Kalau tempat kita ini kan 450 DPL ya. 450 itu ternyata masih bagus. Di daerah yang lebih dari itu, di daerah kayak di daerah Temanggung itu bagus juga. Jadi melon itu menurut saya kok dia agak gampang menyusahkan suhunya. Kalau ini Pak, fungsi dari karpet ini kan? Ini sebenarnya apa? Untuk menekan pertumbuhan gulma, pertumbuhan rumput. Jadi nggak ada rumput loh. Juga lebih gampang mengkontrol. Artinya dari misal kok ada ular masuk kan itu dikelihatan. Menurut saya, ini kalau misal ada rumput kan kemungkinan ada ular apa? Ulat kan kemungkinan ada ya. Jadi ini benar-benar bersih. Dan harganya pun nggak mahal loh. Bisa dipakai bertahun-tahun. Lebih bersih, lebih aman ya. Taruhlah untuk Gihardet Mengek. Ini misal lebih 100 misal ya dengan bambu kayak gini. Kalau satu kali panen kita misal dapet. Kalau pas bagusnya, kita dapet sisa misal 30 gitu kan. Berarti kan untuk moda segitu kan dalam satu tahun kan. Sudah sisa toh kalau kita panen lima kali. 30 lah bersihnya ya. Untuk biaya operasional, untuk bibit, menu, dan sebagainya. Tenaga, peluang pasar masih sangat terbuah. Jelas kalau kita nggak bisa memasarkan. Mungkin sebagus apapun tanaman itu nggak menarik ya. Tapi pasar masih sangat terbuka. Dan sistem hidroponik ini lebih simpel juga sebenarnya. Ya orang melihat rumput tapi nggak. Kalau udah dalam pelaksanaannya, kita mengawasnya lebih gampang. Perawatnya lah. Harapan banyak anak-anak muda terbuka untuk bertani. Bahwa bertani itu sangat menarik dan bukan pekerjaan yang hina. Satu bibit itu 2.200. Daya tumbuhnya sekitar 90 persen ya 80-90 persen. Jadi ini jatuhnya untuk bodon lah 2.500. Termasuk untuk semaitan sebagainya gitu. Ya mungkin karena saya mempetani apa ya, sederhana. Jadi hitungannya yang segini ini saya habis. Bisa 4,5 juta lah untuk nutrisinya ya. Satu ini, 700 meter. Kendala listrik. Listrik nggak boleh mati. Harus ada kontrol terus tentang listrik. Maka untuk mengantisipasi, saya menggunakan panel Surya. Jadi sewaktu-waktu PLN padam, kita menggunakan tenaga Surya. Menarik dan menjanjikan, memang modal lebih besar. Tapi kemungkinan keberhasilan itu sangat tinggi. Dan harganya pun menarik juga. Kalau saya tanami padu dapat berapa? Dengan waktu 5 bulan. Ini 70 hari kita sudah bisa menikmati. Monggo, kita belajar bareng-bareng. Kita maju bareng-bareng. Kalau ada teman yang terselah tindak ke sini, silahkan. Syarat-syaratnya keinginan saja. Keinginan yang benar-benar. Apa artinya memang berniat. Jangan setengah-setengah lah. Kalau bertani, ya bertani jadilah bertani yang benar. Anakku masih kuliah. Anakku masih kuliah 2. Satu lagi selesaikan S1. Yang satu mengambil S2 itu juga lagi menjelang ini. Menjelang ke S1. Jadi yang jelas masuk ke anak ya lebih. Kalau diara patennya mumet-mumet banget. Nah, itu saja. Kalau boleh tahu Pak, itu fungsinya plastik gimana ya Pak? Untuk mengurangi hama. Dia hanya kak lalat buah. Terus menempel di situ. Ke jebak di situ. Dia suka dengan warna kuning itu. Makanya pahali ini kita usahakan tidak boleh warna kuning ya. Tapi itu saya ya. Orang lain mungkin punya pandangan yang lain. Tujuan saya membuat orang tertarik terus. Ayo di desa kami mungkin berharap desa gondang ini desa melon gitu ya. Kalau ada yang pengen tertarik, saya akan mendukung. Apa yang saya bisa bantu, pasti saya bantu. Tapi kan tidak gampang. Orang desa biasanya, kalau cuma dengan omongan, kita harus praktek, kita tunjukkan, biasanya baru dia tertarik. Kita punya metode yang bagus, misalnya pupuk yang bagus pada waktu itu pun, kalau kita tidak, iki lu hasilnya nganggu ini, saya selalu, ayo ini lu hasilnya gini-gini. Dia pasti akan mengatakan, aku tidak punya modal. Pasti itu, sudah hampir semua. Saya bilang, kalau penyelidikan tidak punya modal, apa tidak punya kemauan? Saya bilang gitu kan. Tukung tidak kemauan, sekarang kan digelar dengan pemerintah menyediakan dana yang sangat murah sekali, kalau kita tukung, pasti bisa kembali. Jadi, memang minatnya masih belum. Kalau nanti mungkin melihat berkali-kali, mungkin dia akan tertarik. Dan sebenarnya, kita bisa ikut membantu, mengarahkan. Yuk, kalau ada yang mau belajar, mau saya silakan datang. Nah, isoknya yuk, udah ketularan gitu aja. Bahasanya udah ketularan. Ayo, kita bisa menjadi satu kompok, mungkin nanti akan menjadi lebih besar lah. Saya selalu menekankan, bertahan itu dengan hati. Karena tanaman itu, menurut saya juga punya sesuatu yang, kalau hati kita lagi suntuk, jangan pegang tanaman. Kalau lagi bahagia, mongguk. Mbah dulu pernah pesan, nandur lagi kalau nyanyi, rengeng-rengeng. Artinya kan, kalau bertahan itu lah, sambil seneng-seneng. Tanamannya kayak ngerti lah, kalau dinyanyi lagi itu, jadi tumbuhnya lebih bagus. Artinya, kalau tidak seneng, jangan bertahan. Terima kasih. Ada yang sudah menonton, kalau ada kata-kata atau pendapat saya yang tidak benar, jangan dipakai. Kalau yang benar, monggo silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.